Di sini saya akan menjelaskan apa sih fungsi MCB Group itu Kadang-kadang kan teman-teman pasti berpikir kenapa sih MCB Group itu harus dibikin grup kayak gini Tidak satu saja buat keseluruhan gitu Nah dipasang MCB Group seperti ini itu tidak asal pasang ya Tetapi ada fungsi dan manfaatnya teman-teman Fungsinya dan manfaatnya apa itu? Jadi yang pertama yaitu membagi beban teman-teman Jadi seperti yang ada di samping kiri saya ini ya Bahwa MCB Group itu digunakan untuk membagi beban listrik Yang masuk ke rumah menjadi beberapa grup atau kelompok Ada yang ke lampu, ke stop kontak, ke AC dan sebagainya Seperti yang ada di sini ada yang grup 1, grup 2, grup 3 dan grup 4 Jadi di sini teman-teman bisa membagi masing-masing bebannya di salah satu MCBnya Jadi tidak semuanya keseluruhan satu MCB saja digunakan untuk seluruh beban Tetapi bisa untuk membaginya Nah itu fungsi pertama Yang kedua yaitu mempermudah identifikasi dan pemeliharaan Nah ini biasanya yang paling penting Kenapa? Pembagian MCB Group memudahkan untuk identifikasi dan melakukan pemeliharaan Jika terjadi gangguan pada salah satu grup Tidak perlu mematikan listrik seluruh rumah Nah ini teman-teman yang paling utama Jadi jika teman-teman ada pemeliharaan di salah satu beban Contohnya di sini sudah terpasang di grup 2 Nah grup 2 ini teman-teman ada pemeliharaan Maka yang teman-teman lakukan hanya meng-offkan MCB yang grup 2 saja Tanpa perlu semuanya di-offkan Kalau hanya memakai satu MCB kan pasti teman-teman akan meng-offkan salah satu saja Semuanya seluruh rumah akan mati Tetapi jika teman-teman memerlukan pemeliharaan di salah satu beban atau di grup 2 Teman-teman tinggal offkan saja yang ini Yang grup 2 saja Maka yang lain yang sebelah-sebelah ini tidak perlu di-offkan Maka akan terus menyala Yang mati hanya yang grup 2 saja Nah itu pentingnya jika kita menggunakan MCB Group Untuk selanjutnya yaitu pengaman beban lebih Nah ini MCB Group ini berfungsi sebagai pengaman Jika terjadi beban lebih atau hubung singkat pada salah satu grup Sehingga grup yang lain tetap mendapat supply listrik Tetapi ini ada syaratnya teman-teman Nah syaratnya apa? Jadi syaratnya itu si MCB-nya itu Ampernya harus di bawah MCB KWH Jika teman-teman MCB Groupnya memakai yang amper di bawah MCB KWH Maka pengaman beban lebih akan berfungsi teman-teman Dan disesuaikan untuk kode MCB-nya Nah jika teman-teman memakai kode MCB yang MCB KWH-nya CL MCB Group juga diusahakan yang CL juga Saya sudah jelaskan video sebelumnya tentang kode MCB ya Silahkan disimak saja Nah jadi fungsi untuk pengaman beban lebih itu Akan berfungsi jika MCB Groupnya Ampernya di bawah MCB KWH teman-teman Ingat di bawah MCB KWH Maka nanti MCB Groupnya akan berfungsi untuk pengaman beban lebih Seperti itu teman-teman Untuk selanjutnya yaitu mempermudah penambahan beban Maksudnya apa sih? Jika ingin menambah beban listrik Cukup menambah MCB untuk grup baru Tanpa mengganggu grup lainnya Nah jadi jika teman-teman disini sudah terpasang MCB Groupnya Dan teman-teman menambahkan beban lagi di rumahnya Ya tinggal tambahkan lagi saja MCB-nya Nanti tinggal diparalelkan dengan MCB yang lain Lalu yang MCB yang baru itu ditambahkan ke beban yang baru juga Seperti itu Jadi tidak perlu untuk mengotak-ngatik lagi MCB yang sebelumnya Dengan syarat MCB boxnya gede Kayak gitu Baru bisa menambah beban lagi atau MCB lagi Untuk selanjutnya yaitu standarisasi instalasi pemasangan MCB Sudah jelas ya Teman-teman bisa lihat di PUIL yang 2011 Bahwa MCB Group sesuai standar instalasi rumah Atau PUIL Sehingga menjamin keamanan dan keandalan sistem listrikan rumah Jadi jika teman-teman memasang di rumahnya Menambahkan MCB Group Maka rumah tersebut sudah sesuai dengan PUIL teman-teman Jadi teman-teman tidak perlu takut lagi Karena itu sudah standar PUIL Asalkan teman-teman pemasangannya ya sesuai standar juga Tidak diotak-atik untuk MCB-nya Tetap sesuai standar pemasangan PUIL Nah jadi segitu teman-teman Untuk pembahasan MCB Group ini Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya